Halo guys, David disini dan hari ini kita bakal unboxing 2 barang dari Realme yang non HP ya. Disini udah ada Realme Smart TV 4K 50 inch dan disini udah ada Realme Techlife Air Purifier. Jadi Techlife ini Realme bilang jadi kategori baru mereka Techlife. Mungkin mereka pengen meng-teknologikan hidup gitu ya. Tapi entahlah selama ini kan barang-barang Realme itu ya teknologi semua dan ada hubungannya sama orang juga. Ini bukan video soal HP, kalau HP kemarin kita udah bahas Realme GT Master Edition ini HP yang bagus, kalau misalnya pengen nonton abis ini silahkan mampir aja. Hari ini kita unboxing santai aja ya. Sekalian ngetes juga apakah kedua barang ini punya kualitas yang lebih bagus dari pesaing-pesaingnya barang lain atau sama aja atau malah kurang bagus. Soalnya TV dan merek Air Purifier sekarang kan kayaknya udah banyak banget ya. Apalagi zaman sekarang orang lagi jarang keluar, punya duit lebih, pengen jajan, nggak bisa. Dan mereka abisin duit mereka buat beli barang-barang buat nge-improve rumah mereka. Biar rumah jadi lebih nyaman lagi ditinggalin. Dan Realme pengen dapet jatah buat dapetin duit kita juga sih lewat barang-barang kayak gini. Dan sekarang kita unboxing yang kecil dulu aja kali ya si Air Purifier ini kita taruh di samping. Disini ya kotaknya kelihatan biasa aja dari kardus dan langsung kelihatan model dari Realme Tech Live. Kok kayak channel YouTube gitu ya? Tapi namanya Indra gitu. Disini ada spesifikasi-spesifikasi kuncinya. Ada high CADR 330 m3 per jam. Jadi CADR itu Clean Air Delivery Rate semakin tinggi. Semakin tinggi juga jumlah udara bersih yang bisa dikeluarin oleh si Air Purifier. Biasanya tergantung ukuran sih dan buat ukuran yang kayak gini 330 itu lumayan tinggi. Terus ada 5 mode angin, terus ada high precision air quality sensor. Jadi dia bisa detect kualitas udaranya dengan lebih presisi. Katanya dia pake teknologi dari Sharp. Dan disini ada HEPA H12 ini tingkatan juga. Tingkatan filter HEPA ada yang 13 ada 14 sampai 16. Kalau 12 ini di tengah-tengah lah. Terus ada Comfort... Comfortable kalau orang itu di comfortnya di skip langsung. Pokoknya suara pas sleep mode dia enak dan intelligent automatic gear. Di sekitarnya sih nggak ada apa-apa. Disini ada speknya lagi. Disini isinya 1 barang, 1 pieces, net weightnya. Jadi berat bersihnya 4,6 kilo dan berat kotornya 5,8 kilo. So, HEPA H12nya katanya bisa ngefilter udara partikel yang sekecil 0,3 mikron sampai dengan 99,5%. Nggak pernah ada yang 100%, nggak ada brand yang seberani itu disini. Ada buktunjuk, terus disini ada kardus-kardus biar dia lebih mantep di dalam kotak. Dan di dalam sini ini cara menariknya gimana? Aman ya? Good. Ini beratnya 4,6 kilo tapi pas saya tarik pakai plastik lumayan enteng juga. Entah saya yang lebih kuat sekarang atau memang barangnya 4 kilo itu nggak berat-berat banget. Tapi kalau di angkat-angkat kayak gini dia enak sih. Dan ukurannya juga nggak bisa dibilang gede-gede banget buat sebuah air purifier. Dia direkomendin antara 29 meter persegi sampai 38 meter persegi kalau nggak salah. Jadi buat ruangan yang seluas itu kira-kira kayak kamar kos-kosan yang agak mewah lah. Atau apartemen yang ukurannya studio. Dia bagusnya pakai ini. Ini kabelnya panjangnya 1,8 meter. Dia dayanya berapa watt ya kalau saya baca speknya. Kalau nggak salah dia 68 watt dan disini bener dia dayanya 68 watt. Kalau barang baru kita bakal dapetin slot tip-slot tip kayak gini. Saya nggak tahu mau bahas apa lagi sih air purifier. Saya selalu nolak kalau misalnya orang nalorin buat bahas air purifier. Karena ya gitu-gitu aja sih. Dia yang penting kita tahu berapa CADR tadi. Terus ruangan yang direkomendin berapa luas karena kalau terlalu gede di ruangan kecil sayang. Dan kalau terlalu kecil di ruangan gede juga nggak efektif. Itu aja terus ada fiturnya apa aja kalau dari realme air purifier ini dia punya 3 lapisan. Katanya ini gerbang paling depan terus ini bagian dalamnya ada lapisan lagi. Dan disini adalah HEPA filternya jadi ada 3 lapis penyaringan. Dan ini yang jadi kuncinya kenapa si purifier bisa bikin udara yang bersih jadi keluar gitu. Jadi sedot dari sini keluar di atas. Apalagi ya air purifier begini. Kita pasang disini lumayan bagus dia ada kasih petunjuk frontnya dimana bagian depannya dimana. Jadi kita pasang lagi. Oh iya buat harganya harga dari si realme air purifier ini dia juga standar sih. Sebenarnya nggak bisa dibilang murah karena ada air purifier yang ratusan ribu tapi... itu bentuknya biasanya kecil bang dan biasanya buat mobil ini harganya 1.050.000.000. Bisa dibilang terjangkau sih soalnya ada air purifier yang harganya 3 juta terus ada yang 6 juta ada yang 8 juta. Kalau sejuta masih standar lah cuma dia nggak kerasa lebih sangat terjangkau gitu kayak HP-HP realme. Ini pasangnya gimana? Oh bawa dulu. Kerja sambil ngobrol nggak bener. Nah. Oh ditekan bagus ya? Bagus loh. Kalau bahannya sendiri dia dari plastik nggak ada yang spesial-spesial banget warnanya putih. Dan di bagian atas sini ada beberapa tombol ini kayaknya touch-touch panel gitu. Bukan kita tekan dan bukan touch screen juga. Tapi ada panel-panel yang bisa kita pakai fungsinya apa aja. Sekarang kita colok dulu. Hmm oke ada bunyinya kalau misalnya kita hidupin. Di sini juga ada indikator. Ada warna merah, orange, hijau dia lagi ngebaca kali ya. Kalau merah itu jelas artinya nggak bagus. Kalau orange itu kayak lampu lalu lintas lah. Kalau anda udah tahu kalau hijau itu bagus, kuning itu ya harus diperhatiin. Kalau merah itu ada yang salah atau ada yang nggak bagus lah udaranya. Terus di sini ada tombol auto jadi auto itu seperti namanya, dia bakal otomatis mendeteksi dan nyesuaiin kecepatan udaranya. Ada mode sleep kalau misalnya kita pengen yang tenang-tenang aja, mau tidur seperti namanya juga. Dan di sini ada tombol buat atur-atur mode. Di sini kalau nggak salah, kok nggak bisa. Eh? Oh! Eh nggak bisa. Oh kalau ini ke manual. Ini apa ya? Oh ini tombol yang bagus sih harus diperhatiin. Ini tombol kalau misalnya dia hidup, dia artinya filter si RPR VR ini harus segera diganti. Kalau kita udah ganti kita tahan 3 kali, dan dia bakal mati lagi buat hitung ulang. Tapi jangan jadi konsumen yang bandel, udah dia hidup kita langsung reset lagi biar kerasa kayak baru jangan ya. Di sini ada timer juga kita bisa set, dia hidup 2 jam terus mati, 4 jam mati, 8 jam mati. Itu aja sih Realme Air Purifier. Kalau dengan harga sejuta dapet yang kayak ginian, saya rasa sih worth it ya. Tapi sama kayak Air Purifier lain juga. Jadi anda bisa pertimbangin, apakah anda bakal milih Air Purifier ini nggak dari desainnya mungkin? Dari... Kalau speknya sih udah oke, saya udah bandingin dia sama spek-spek Air Purifier lain, dan ini termasuk yang bagus punya. Dari spek yang apa CADR tadi, terus HEPA-nya dia bagus sih. Kalau misalnya mau lebih tinggi lagi itu harganya udah 2-3 jutaan. Jadi sesuai lah. Sisanya tinggal... Wuh! Sisanya tinggal lihat si desainnya aja sih. Apakah masuk sama slayer anda? Kalau masuk silahkan disikat. Kalau nggak ya ya udah. Di sini kita nggak bisa pakai aplikasi ya. Cuma saya punya banyak apa namanya? Air Purifier saya nggak pernah terlalu pusingin aplikasinya sih. Kalau bisa ya oke, bisa lihat. Kalau nggak ya biasanya juga main di tombol ini. Lanjut! Sekarang kita hidupin. Taruh di sini. Dia langsung auto ya kalau pertama-tama. Kita sleep mode aja lah biar tenang. Terus lanjut ke Realme TV. Ini gede. Ups! Uh! Ini berat sih nggak tapi karena kotaknya lebar. Jadi kerasa agak susah diangkat aja. Ini adalah Realme Smart TV 4K 50 inch. Di sini ada kelihatan. 4K USD 50 inch. Kalau TV 50 inch nggak 4K ketinggalan banget. Dan ada TUV Rain Lens Certified. Jadi low blue light content yang bisa ngurangin cahaya biru. Di HP juga udah sering tapi di TV kayaknya masih jarang ya fitur kayak gitu. Sini ada logo Realme. Dia udah pake Android TV. Dia pake Android 10. Dan kita bisa manfaatin fitur Google Assistant by voice. Jadi kita nggak usah ketik-ketik lagi kita bisa langsung printain TV-nya. Dia udah ada mikrofon buat denger voice comment dari kita. Di sini ada Chromecast built-in tentu aja. Dia udah support DTS Sound. Ada Dolby Vision dan Atmos. Jadi buat yang belum tau Dolby Vision dan Atmos ini salah satu teknologi yang bisa ningkatin kualitas audiovisual. Kalau Vision ya buat visual kalau Atmos buat suara. Sini ada fitur yang uniknya Chroma Boost Picture Engine biar warna lebih nyala-nyala lagi. Ada quad speaker 24W stereo dan hands free yang tadi. Bezel-less premium design. Itu salah satu yang pengen saya lihat sih dari TV ini. Katanya bezel-nya bener-bener tipis. Katanya lebih tipis 2mm lagi dari generasi sebelumnya. Oh iya, di sini ada, waduh, layak lah ya. Nggak apa, seperti logonya, dare to live. Jadi kita harus berani, harus berani ngeloncat ya. Tadi hampir loncat juga sih jantungnya. Nggak apa ini bentuknya gede ini. Dan harusnya kuat juga. Di dalam sini ada kakinya, kakinya enteng banget. Gini doang, oh nggak ada 2. Jadi kita pasang di kanan kiri, nanti kita pasang. Terus di sini ada kabel, kabel AV, ada... Ntar kita keluarin aja. Buku petunjuk. Terus ada baut, skrup, ada 4 buat pasang kaki. Di sini ada remote. Di sini ada kabel power. Terus di sini ada kabel AV. Dan sini ada baterainya. Baterainya dapat 2. Nggak buat baterai remote biasa. Kalau misalnya nggak dapet, gawat sih. Wih! Di sini kita dikasih pegangan juga. Terus pegang. Ya ada beberapa TV yang nggak ngasih pegangan kayak gini sih. Jadi entah harus dicangkram di mana. Awalnya saya pengen komenin soal bahan kakinya yang kayak dari plastik enteng gitu sih. Tapi setelah nge-review banyak TV dan banyak yang pake kayak ginian. Terus dia kuat-kuat aja. Jadi nanti kita baru liat. Pas udah ditegakin aja dah. Wuh! Kenceng banget. Di sini speakernya dia pake stereo ya. Jadi ada di sini dan di sini. Masing-masing itu dia punya 2 speaker. Makanya Realme nyebutnya sebagai quad speaker. Ada 2 dan ada 2. Satu-satu itu ada 1 tweeter, 1 full audio plus 1 lagi 1 tweeter, 1 full audio itu totalnya 24 Watt. Saya kirain 1 speaker 24 Watt semua kan. Itu gede banget. Tapi buat TV ya standar lah kayak gitu kan 20-an Watt. Kalau mau digantung di dinding dia pake VESA 200x200 ini kayak harus kita lepasin dulu. Kalau ini dia nggak ada yang ganjelin. Kalau di sini dia ada port buat DC biasa buat colokin power yang spesialnya. Oh ini ada Kensington buat ngelock TV-nya. Sini ada power kecil banget. Kayak kancing-kancing gitu ukurannya. Dan ada satu tombol yang lebih kecil lagi. Ini buat non aktifin mikrofon atau buat aktifin mikrofon. Karena TV-nya bisa nerima perintah suara kita kan. Kalau kita nggak pengen mikrofonnya aktif kita tinggal cetekin aja. Buat portnya sendiri dia lumayan lengkap. Ada audio jack, ada antena, ada 2 port USB, ada 3 DMI yang satunya itu IRC. Dan ada ini buat audio digital yang optik. Terus di sini ada port buat ethernet. Kalau dilihat kayak gini saya nggak bisa nentuin sih bezel-nya itu ada di bagian mana. Di sini kah lumayan tebel atau di sini. Atau nggak ada bezel ini harus dihidupin dulu. Tapi kita kletes dulu. Sekalian ngetes seberapa kuat kakinya bisa nahan. Kalau misalnya kita tarik gini doang dia udah goyangnya gawat. Ya berarti kakinya kurang kuat. Kalau kita tarik dia bisa aman. Oke coba ya kita kuatin aja ya. Yah nggak ada sama gondis. Pipis banget. Kayaknya sih ini pipis juga sih. Jadi kita tarik kenceng-kenceng aja. Yup. Ini... Kuat sih. Agak serem juga. Tapi nih saya ketoknya udah lumayan kenceng. Dan kakinya ya cuma goyang-goyang dikit aja atasnya aja yang bener-bener kelihatan terombang ambing. Tapi masih kuat. Jadi kita kasih pas ke si kakinya. Ini ada satu keletekan lagi tempat indikator power dan ada mikrofon juga. Kalau ini ada 4 lampu gitu entah apa ya mungkin nandain kalau misalnya mikrofonnya mati atau hidup. Kita hidupin dulu aja. Saya penasaran lihat bezelnya. Kalau misalnya belum hidup mungkin kalau mikrofonnya hidup juga dia nggak hidup. Realme TV. Booting awal oke Android. Masih belum kelihatan. Oh bezelnya udah kelihatan nih kalau layarnya hidup dia karena dia bukan OLED. Jadi kalau misalnya dia hidup walaupun tetap warnanya hitam dia nggak bakal bener-bener hitam pas dia mati. Kalau sini udah bisa kelihatan dan memang tipis banget sih. Apakah ini 2,6 atau 2 mm-an nggak terlalu mungkin ini 3-4 mm-an tapi... tipis banget. Nanti kita coba putar video yang kontras biar bisa lebih kelihatan lagi. Ini pairing ya. Buat yang selalu nanya tiap ada review TV kenapa nggak disebutin ada digital atau nggak? Karena biasanya TV kayak ginian udah digital walaupun saya nggak jamin semuanya ya. Contohnya kayak gini dia bisa analog TV ada... DVB-T2 artinya udah bisa terima sinyal digital dan ini DVB-C ini... saya nggak terlalu tau apaan pas saya cari dia itu standar Eropa punya. Karena TV ini nggak dijual di Indonesia doang kan? Harus di konekin ke antena juga. Ini bezelnya tipis sih tapi nggak setipis yang saya kirain yang pas saya lihat di launchingnya itu kayak... satu garis doang sampai saya mikir Iqbal nyutingnya gimana itu biar... bisa kelihatan ada bezelnya. Tapi ternyata dia masih ada bisa... masih adep masih bisa kelihatan... kalau misalnya kita lihat dari jauh dari deket juga tetap sama aja. Tapi ya minimal layarnya kelihatan luas banget sih 50 incinya katanya... rasionya itu screen to body rasio-nya sampai 97% 97,2 kalau nggak salah buat detailnya. Jadi kalau ditanya ini tipis atau nggak ini tipis terus kalau dari warnanya... coba kita buka video biasa ya. RU 8K. Tombolnya enak sih, clicky. Biasa ada tombol remote yang agak ada keterangan HDRnya. Biasanya ada remote yang tombolnya itu agak apa ya... lembut, alot. Kalau ini dia pas ditekan-tekan gini kerasa mantep. Ini tajemnya memang 4K dapet banget dan suaranya juga baru 25 loh tadi. Suaranya juga mantep banget tapi kita komenin soal gambarnya dulu. Yang jelas kelihatan tajem ya ini sampai bulu-bulu harimau-nya... sama bulu monyetnya tadi. Ini apa ini? Ini tapir. Ya ini pokoknya tajemnya kelihatan tapi warnanya... kayak nggak secerah itu ya. Kalau kita aktifin chroma boost mungkin... di bagian picture mode ini kita vivid-in. Ya kalau vivid dia tadi birunya langsung kerasa lebih... terang gitu lebih nyala lagi. Ini ngetes warna kok ngeliatin tanah liat. Nggak ada menarik-menariknya. Nah kalau ini warnanya bagus sih. Jadi kalau misalnya anda pengen warna yang lebih hidup lagi, pengen manfaatin processing software-nya biar lebih maksimal gambarnya, pastiin buat masuk ke mode vivid di picture mode-nya. Kalau standar dia agak sedikit burem tapi mungkin lebih... kelihatan natural gitu. Kalau sport... Entahlah sport itu apa. Kalau user ada movie juga. Kalau movie biasanya lebih kuning nih ya. Yup. Vivid sih paling enak. Buat manjain mata. Apalagi kalau nonton TV kan warna akurat atau nggak itu nggak terlalu lah. Kalau misalnya anda pengen editing baru. Pakai yang standar. Kalau sound ada movie, sport sama musik. Ini mau ngetes suara sekalian ngetes Google Assistant-nya. Hey Google! Saya nggak pake remote. Dia hidup. Eh! Saya nggak pake. Saya nggak pake. Iya sih. Fiona dapet remote ajaib. 1,6 juta loh! Astaga! Ini ngapain kita unbox TV gede-gede kalau... Ya ini juga remote control buaya gitu kan. 4,5 juta. Harus ganti... Apa ini? Haluan nih. Hey Google! Putar lagu di channel No Copyright Sound. Ah... Mantap. Canta. Baiklah, ini playlist dengan judul NCS Best Beat and Sick Drop Songs di YouTube. Oke. Ini 25. 25 aja udah bisa bikin satu ruangan puas. Kalau 50. 50 loh! 100! Dan nggak pecah! Ah! Tapi... 50 udah kenceng. 25 seperempat udah oke. Kalau mau... Paling enak itu mungkin 40 kali ya. Tapi bassnya agak kurang nendang. Walaupun tadi udah kenceng-kenceng banget. Coba ya. Nih. Ya... Ada lah tapi nggak sekenceng itu lebih kuat di... Bagian lain selain bass. Tapi powernya ini... Gede banget. Wah! Sampai harus teriak teriak ya. Oke Google Assistant. Mantep! Nggak usah pake remote. Kalau mau pake remote bisa. Kalau suara oke, gambar oke. Dolby Atmos sama Dolby Vision ya terakhir lah. Buat Dolby Vision sama Atmos dia udah ada keterangan ya. Kalau TV ini udah nge-support Vision sama Atmos. Kalau misalnya... TV kita nggak ada support dia nggak bakal muncul ya. Yang kayak ginian tadi aja... Saya ada... Mau ngebuka dulu tapi taunya nggak ada Atmosnya. Kita harus aktifin dulu... Di bagian Morse ini. Terus bagian sound. Dan ada pilihan buat hidupin Atmosnya. Kalau misalnya... Dari bawaannya dia nggak hidup jadi... Perlu diinget bonus buat yang nonton ini jadi tau tips-tipsnya. Harus dong. Dan di sini... Yah jadi TV ini udah ngedukung 2 teknologi itu. Ya lumayan lah kalau misalnya ada TV segede gini kita bisa buka video-video... Yang kasih lihat pemandangan, Video orang lagi jalan di... Jalanan umum di luar negeri gitu kan. Biar serasa lagi jalan-jalan ke luar negeri. Tapi... Cukup di rumah aja. Kalau kesimpulan saya buat Realme TV 4K 50 inch ini... Em... Dia bagus tapi nggak... Kayak ada yang menonjol banget dibanding TV-TV lain di pasaran apalagi. Harganya juga sama-sama aja. Sekitar 5,7 jutaan. Jadi kalau misalnya anda seneng sama model TV yang kayak gini... Seneng sama brand Realme, seneng sama... Apa... Service Center-nya. Ngomong-ngomong ini... Garansinya 1 tahun dan... Buat layar dia 2 tahun. Kalau misalnya anda seneng sama yang kayak gituan... Ya Realme TV 4K 50 inch ini bisa dipilih tapi kalau nggak... Ini posisinya sama sih kalau buat saya dibanding TV lain. Standar-standar aja. Kayak si Air Purifier tadi juga kayak gitu. Ya demikian review saya buat Realme TV 4K 50 inch... Dan Realme Air Purifier yang ada di sini. Like kalau anda suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Wah! Tokyo banyak gitu kan.